Dan pemirsa kini kita akan melihat bagaimana respon pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed yang sudah disampaikan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell pada tadi malam yang mana respon pasar terutama di dalam negeri saat ini ternyata masih positif dan IHSG saat ini penguatannya kalau kita lihat sepanjang hari ini di 0,2 hingga saat ini di 0,4% penguatannya. Tepatnya untuk pergerakannya di 15 lewat 34 waktu Indonesia Barat di level 6.831 dengan trading value atau nilai transaksi saat ini berada di kisaran 8,8 triliun. Memang untuk penguatan pergerakan indeks harga saham gabungan ini merupakan respon yang mana The Federal Reserve yang kembali menaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Meskipun menaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Selain itu Gubernur The Fed Jerome Powell juga membuka opsi untuk menahan suku bunga acuannya dan opsi ini muncul setelah adanya kegagalan perbankan di Amerika yang salah satu pemicunya adalah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang cukup agresif dalam satu tahun terakhir. Kemudian selain respon terhadap kebijakan The Fed yang sudah sesuai ekspektasi pasar investor juga saat ini menantikan data job openings atau data lapangan pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Jumat besok. Data ini sangat ditunggu oleh para investor karena saat ini investor cukup khawatir akan meningkatnya peluang resesi di Amerika Serikat. Dan tidak hanya pergerakan dari global saja yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan investor saat ini juga menantikan rilis pertumbuhan ekonomi domestik yang akan dirilis pada hari Jumat besok. Dan sejumlah ekonomi yang kami tanyakan ini justru memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 di tahun ini tidak akan sampai 5%. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 di tahun lalu ini kenaikannya ini justru berbeda. Kalau di kuartal 4 posisinya di level 5,01% secara tahunannya di kuartal 1 tahun 2023 diprediksi tidak sampai 5%. Ini disebabkan ekonomi melihat bagaimana adanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh pada kuartal 1 tahun ini tidak sesuai harapan dan adanya normalisasi dari harga komoditas yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.